Intro Yesus telah menggantikan kita dari hukuman dosa dan membayar dunas semua hutang dosa kita di atas kayu saham Pertanyaannya sekarang, mengapa harus Yesus yang mati? Yang pertama, karena korban pengganti yang tidak bercacat dan bercelah hanya dapat ditemukan pada pribadi Yesus Satu-satunya manusia yang tidak berdosa di bawah kolong langit ini hanya ada pada pribadi Yesus Bagaimana mungkin jika diakui Yesus sepenuhnya manusia namun tidak berdosa? Kita harus ingat Yesus dilahirkan oleh perawan Maria bukan karena hasil perbuatan manusia melainkan Maria mengandung dari benih roh kudus Namun bukankah Maria perempuan biasa yang tidak lepas dari dosa? Kita juga ingat dosa asal atau dosa waris menurun dari Adam Buktinya, walaupun Hawa yang pertama makan buah pohon terlarang lalu kemudian Adam namun Allah tetap mencari dan meminta pertanggung jawaban dari Adam Selama hidupnya, Alkitab pencatat di 1 Petrus 2 ayat 22 ditatakan Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya Kemudian dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah Apakah kematian Yesus cukup untuk menanggung dosa umat manusia? Jika kita memandang penebusan dosa hanya dari penderitaan yang harus ditanggung Yesus seperti penekanan yang berlebihan terhadap prosesi penyalipan Yesus maka hal ini akan cenderung mengaburkan makna utama dari penebusan itu sendiri Pandangan ini akan jauh berbeda jika kita mengenali lebih dalam siapa sesungguhnya manusia sang juruselamat yang disalipkan itu Sebuah pribadi yang disalip adalah Yesus yang sepenuhnya anak Allah sekaligus Yesus yang sepenuhnya adalah manusia Alasan keduanya Dalam Roma 3 ayat 25 dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya Karena Allah telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya Dalam kisah 4 ayat 12 dikatakan Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan Sebab itu hanya Yesus satu-satunya korban yang berkenan kepada Bapak sehingga anugerah pendamaian dalam bentuk pengampunan dosa dapat terjadi Hari ini kita merayakan hari kemenangan Yesus Sang Juru Selamat yang bangkit dari kematian Dalam Roma 6 ayat 9 dikatakan Maut tidak berkuasa lagi atas dia Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Makna sesungguhnya dari kebangkitan Yesus bagi kita adalah Maut telah dikalahkan Dosa kita diampuni Jaminan hidup kekal Bagi mereka yang percaya kepadanya Amin Terima kasih telah menonton